Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel rumah belajar bersama Kali ini kita akan membahas soal TPS Pengetahuan dan Pemahaman Umum Prediksi UTBK FBM PTN 2020 Nah, untuk kalian ketahui Soal pengetahuan dan pemahaman umum ini Serupa dengan soal bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris yang sering muncul di ujian sekolah ataupun ujian nasional Di sini kalian dituntut untuk memahami teks Serta mencari sinonim, antonim, idiom, dan penggunaan EYD yang tepat Untuk pengetahuan dan pemahaman umum ini Dalam UTBK terdapat 20 soal Dengan rincian 12 soal bahasa Indonesia Berdasarkan 3 bacaan Dan 8 soal bahasa Inggris berdasarkan 2 bacaan Pada video kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia Semoga soal-soal ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe videonya Oke, kita langsung ke soal yang pertama Nah, kalau kita perhatikan di sini ada satu paragraf yang lumayan panjang Sedikit tips dalam mengerjakan soal PPU Ketika dalam ujian, kalian bisa baca soalnya terlebih dahulu Berikut opsi jawabannya Agar dapat memudahkan kalian dalam memahami informasi yang harus dicari dalam teks Dan agar waktu kalian efektif Karena waktu ujian yang cukup singkat Contohnya, kalau soal mengacu pada paragraf kedua Yaudah, kalian langsung aja ke paragraf kedua Paragraf yang lain diabaikan terlebih dahulu Sekarang kita lihat soal yang pertama Istilah sembilu dalam paragraf pertama bacaan tersebut bermakna A. Golok yang bentuknya melengkung, tipis dan tajam B. Kulit buluh yang tajam seperti pisau C. Alat yang berbentuk pisau belati bermata satu D. Senjata tajam, runcing, bermata dua dan bertangkai panjang Dan E. Senjata tajam, bermata tiga dan bertangkai panjang Nah, disini istilah sembilu pada paragraf pertama Kita cari kalimatnya Nah, disini kalimatnya Sampai sekarang masih terasa olehnya luka ibarat sembilu menyilang Nah, dalam KBBI Sembilu biasanya dipakai untuk menyayat perut ayam Memotong tali pusat dan sebagainya Sembilu terbuat dari kulit buluh sangat tajam Seperti silet atau pisau Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Kulit buluh yang tajam seperti pisau Selanjutnya, ke soal yang kedua Frasa bulan Kartika dapat mengandung definisi A. Bulan Purnama B. Bulan Ketiga Belas C. Bulan Penuh Keindahan D. Bulan Utama Dan E. Bulan Terbelah Kartika berarti bintang Bulan Kartika berarti bulan yang bersinar indah seperti bintang Bulan ketika bunga-bunga bermengkaran Ketika bawah harum diterbangkan angin dan meliputi alam Bulan Kartika terjadi sekitar bulan Oktober sampai November Jadi, disini frasa bulan Kartika mengandung arti yang C Bulan Penuh Keindahan Lanjut ke soal yang ketiga Arti pesanggerahan yang dimaksud dalam paragraf 3 bacaan di atas adalah A. Gua Semedi B. Saluran Irigasi C. Benteng D. Tempat Peristirahatan Dan E. Kerajaan Pesanggerahan dalam KBBI artinya rumah peristirahatan atau penginapan Yang biasanya milik pemerintah Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D Soal yang keempat Istilah karas yang terdapat dalam bacaan tersebut berarti A. Papan kayu atau keping batu untuk media menulis B. Cendera mata dari suatu tempat C. Kantung penyimpanan kecil D. Semacam bantuan kecil berwarna putih Dan E. Daun pohon yang dapat ditulisi Karas adalah papan kayu atau keping batu yang dipakai oleh penyair Sasra Jawa kuno Untuk menuliskan karyanya Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi A Next, soal yang kelima Nah, disini ada paragraf Sama seperti tadi, baiknya kalian membaca soalnya terlebih dahulu Baru mengacu ke paragraf mana soal tersebut Tapi kali ini kita baca dulu paragrafnya Pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama Dana repatriasi lebih kecil daripada harapan pemerintah Ada beberapa penyebab yang menjadikan dana repatriasi masih kecil Kerja keras pemerintah masih dibutuhkan untuk memperbesar repatriasi aset Secara umum, pengusaha dan pelaku pasar modal yang digubungi kompas Hari Minggu dan Senin Mengapresiasi akselerasi pencapaian pemerintah Dalam pengumpulan uang tebusan yang melampaui konsensus Deklarasi dalam negeri Dan perluasan basis pajak yang merupakan tujuan utama dari pengampunan pajak ini Namun, pemerintah masih perlu mencari cara supaya repatriasi aset semakin besar Pada periode pertama, aset yang direpatriasi mencapai Rp137 triliun Banyak aset yang bukan merupakan aset liquid Sehingga tidak mudah memindahkannya Kata Kepala Riset Daiwo Sekuriti Indonesia, Tayesim Direktur utama PT Bahana TCW Investment Management, Edward Lubis Memperkirakan alasan komersial menjadi faktor belum masuknya dana repatriasi itu Dana itu masih digunakan untuk bertransaksi di luar negeri Dan fleksibilitas penggunaan akan terbatas jika dana itu ada di dalam negeri Mereka memilih hanya melakukan deklarasi Selisih pembayaran uang tebusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan repatriasi dianggap biaya kebebasan Ujar Edward Sumber harian kompas 11 Oktober 2016 Kita lihat Kata akselerasi dalam bacaan tersebut bermakna A. Pengampunan atau penghapusan hukuman B. Laju peningkatan kecepatan C. Pemulangan kembali ke negara asal D. Instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan Dan E. Pengukuran efek dari siklus bisnis terhadap anggaran Akselerasi ini berarti percepatan Percepatan adalah laju perubahan kecepatan atau peningkatan kecepatan Jadi opsi yang tepat adalah yang B Laju peningkatan kecepatan Next soal yang ke-6 Berdasarkan bacaan tersebut yang dimaksud repatriasi adalah A. Pemulangan kembali ke negara asal B. Harta keuangan yang bebas risiko dan langsung dapat dikonversi menjadi uang C. Instrumen keuangan jangka pendek yang suku bunganya tidak diatur D. Instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan E. Pengampunan atau penghapusan hukuman Repatriasi dalam KBBI adalah Pemulangan kembali orang ke tanah airnya atau ke negeri asalnya Sedangkan maksud repatriasi pada bacaan di atas adalah Pemulangan dana atau aset yang ada di luar negeri Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Lanjut ke soal yang ke-7 Istilah amnesti dalam bacaan tersebut berada A. Pengukuran efek dari siklus bisnis terhadap anggaran B. Instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan C. Pengampunan atau penghapusan hukuman D. Tingkat pertumbuhan jumlah modal real Dan E. Pemulangan kembali ke negara asal Jadi amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman Yang diberikan kepala negara kepada seseorang Atau sekompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu Sedangkan maksud amnesti pada bacaan di atas adalah Pengampunan dan penghapusan pajak Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Lanjut ke soal yang ke-8 Dalam bacaan di atas Kata konsensus berarti A. Pemulangan kembali ke negara asal B. Harta keuangan yang bebas resiko Dan langsung dapat dikonversi menjadi uang C. Instrumen jangka pendek yang suku bunganya tidak teratur D. Kesepakatan bersama Dan E. Pengampunan atau penghapusan hukuman Konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama Dapat berupa pendapat, pendirian, dan sebagainya Yang dicapai melalui kebulatan suara Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kesepakatan bersama Ke soal yang ke-9 Di sini ada suatu paragraf Kita lihat dulu soalnya Kata sintesis dalam paragraf pertama bacaan tersebut dapat berarti A. Bagian terkecil dari senyawa yang terbentuk dari ikatan kimia kumpulan atom B. Daya tarik antara atom yang membentuk zat kimia C. Reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru D. Sebuah zat yang mempercepat laju reaksi kimia Dan E. Bersangkutan dengan molekul Nah kita lihat di sini paragraf pertama Ada kata sintesisnya Komite Nobel Kimia 2016 Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Sweden Menganugerahkan Nobel Kimia 2016 Pada Jan Pierre Sauvec 71 tahun Sergei Frasar Stoddard 74 tahun Dan Bernard L. Feringa 65 tahun Atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler Nah jadi sintesis dapat berarti perpaduan atau pembentukan Dalam bidang kimia sintesis bisa berarti reaksi kimia Antara dua zat atau lebih membentuk suatu zat baru Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Ke soal yang ke 10 Berdasarkan bacaan tersebut Definisi kata molekuler adalah A. Bersangkutan dengan molekul B. Lebih kecil dari molekul C. Lebih besar dari molekul D. Bagian terkecil dari senyawa Dan E. Gabungan antara molekul dan atom Jadi molekuler adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan molekul Yaitu berukuran kecil dan merupakan kumpulan atom yang kerikat secara kimia Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Bersangkutan dengan molekul Soal yang ke 11 Arti istilah polimer dalam bacaan tersebut adalah A. Struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia B. Proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan C. Reaksi monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal D. Makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer yang berikatan secara kimia Dan E. Reaksi kimia antara 2 zat atau lebih yang membentuk 1 zat baru Jadi polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer melalui ikatan kimia Jadi jawaban yang tepat adalah yang D Lanjut ke soal ke 12 Dalam bacaan tersebut terdapat istilah ikatan kovalen yang berarti A. Sebuah elektron dalam sebuah atom yang dapat berpartisipasi dalam ikatan kimia B. Ikatan yang terjadi antara atom yang berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit terluarnya penuh C. Ikatan dengan distribusi muatan elektrik yang sama antara 2 atom D. Pembentukan molekul tertentu pada protein rumit Dan E. Reaksi kimia antara 2 zat atau lebih yang membentuk 1 zat baru Jadi disini ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama atau berbagi pasangan elektron oleh 2 atom Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Oke cukup disini saja video kali ini Jangan lupa like dan subscribe videonya Dan ikutin terus video-video kita selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton!